Polda Metro Jaya telah mengamankan tersangka berinisial R yang merupakan seorang ibu kandung sekaligus pelaku dari korban pelecehan seksual masih di bawah umur atau terhadap anaknya sendiri. Pada konferensi pers di Polda Metro Jaya Senin 3 Juni, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Inderadi menegaskan tersangka sebelumnya telah menyerahkan diri ke Polres Tangerang Selatan pada minggu 2 Juni setelah video pencabulan terhadap anaknya viral di media sosial. Akhirnya tersangka R adalah seorang ibu yang berusia 22 tahun atau 22 jalan ya September kelahirannya itu berhasil diamankan memang sebelumnya tersangka R ini menyerahkan diri ke Polres Tangsel. Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus tersebut bermula pada pertengahan 2023 ketika tersangka mengaku ditawari pekerjaan melalui akun Facebook dengan imbalan uang dengan syarat mengirimkan foto bugilnya. Kemudian setelah menyerahkan foto tersangka diancam untuk melakukan hubungan badan dengan anaknya dan merekamnya. Lalu video tersebut diunggah dan viral di media sosial. Ada pun tersangka R dikenakan beberapa pasal termasuk pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Pembespol ADRI menambahkan penyelidikan terhadap akun Facebook yang diduga mengancam tersangka masih berlangsung hingga kini. Dari Jakarta Irfan Syah Nasution Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.